11 Perayaan Hari Kemerdekaan Paling Populer di Dunia India, 15 Agustus Pada tanggal 15 Agustus 1947, kekuasaan Inggris atas India selama tiga abad telah berakhir. Setiap tahun, jutaan orang di India memperingati peristiwa bersejarah dengan menghiasi rumah mereka, kantor, dan sekolah dengan warna bendera India. Warga menghadiri upacara di pagi hari di mana mereka menyanyikan lagu kebangsaan dan hormat bendera nasional. Perayaan juga merupakan saat ketika keluarga berkumpul untuk menyaksikan upacara bendera tahunan disiarkan langsung dari benteng merah di New Delhi. Yang menjadi tradisi adalah, bagi warga India mengibatkan layang-layang merupakan simbol akan sebuah kebebasan. Di seluruh penjuru negeri, langit dihiasi layang-layang tak terhitung jumlahnya dari berbagai bentuk dan warna yang diperbankan dari atas. Hari yang penuh warna adalah saat yang tepat untuk piknik di luar. Layang-layang muda dijumpai saat musim meliburan di India. Gana, 6 Maret Gana merupakan negara pertama yang merdeka di benua hitam. Ia memperoleh kemerdekaannya dari penjajahan Inggris pada tahun 1957. Saat ini, Gana memperingati peristiwa bersejarah setiap tahun dengan melakukan parade dan pawai keliling sambil menyalangkan kembang api. Tapi perayaan tidak lengkap tanpa pesta jalanan dan kemacetan tradisi unik Gana. Yang menjadi tradisi adalah, pesta jalanan seringkali tidak cukup. Rakyat Gana sering mengadakan pesta di pantai. Wilayah pesisir merayakan hari kemerdekaan di pantai dengan musik dan tarian hip-hop. Ada pula lomba layar yang diadakan turun-temurun di kapung nelayan daerah sama. Meksiko, 16 September Perlawanan dengan kepercayaan populer, Cinco de Mayo bukalah perayaan hari kemerdekaan. Bangsa Meksiko merayakan hari kemerdekaannya pada bulan September untuk mengenang Grito de Dolores, yaitu peristiwa teriakan berang untuk merdeka yang diucapkan oleh Migwa Hidalgo Zegostila, seorang imam katolik Roma dari kota kecil Dolores. Di seluruh negeri, perayaan ditandai dengan melakukan parade, konser, dan pesta. Yang menjadi tradisi adalah, perayaan dimulai pada malam tanggal 15 September di seluruh bangsa. Di kota Meksiko sendiri, pusat perayaan dilakukan di Soekalo, salah satu alun-alun kota terbesar di dunia. Lebih dari setengah juta orang lainnya berkumpul setiap tahunnya. Tradisinya, Presiden Meksiko akan hadir untuk melakukan seruan patriotisme dan disambut dengan Yalviva oleh seluruh bangsa yang berkelumunan di tempat itu. Pada akhirnya, kembang api spektakuler akan menerangi langit. Kosovo, 17 Februari Perdebatan mengenai legitimasi yang dilakukan pemerintah Kosovo tidak mampu menjaga etnis Albania di negara Eropa termuda ini untuk dengan bangga merayakan hari ulang tahun berpisahnya Kosovo dari negara Serbia. Awal tahun ini, sebuah festival parau telah terjadi di ibu kota Pristina dimana terdapat parade polisi dan angkatan pesenjata yang berkeliling seperti saat Perang Kosovo. Pristina, ibu kota negara adalah pusat dari perayaan. Orang-orang dari seluruh wilayah Kosovo berkumpul jadi satu di Monumen Newborn untuk memperingati kemerdekaan Kosovo. Yang menjadi tradisi adalah pemusik tradisional tersebar di seluruh penjuru selama perayaan karena musik merupakan jantung dari perayaan hari kemerdekaan. Karena lebih dari 90% bangsa Kosovo adalah etnis Albania, maka musik Kosovo banyak dipengaruhi oleh Albania. Filipina, 2 Juni Sebuah upacara pengibaran bendera tradisional dilakukan untuk selebrasi araw angkalayaan di Filipina. Liburan pada hari itu didedikasikan untuk merekatkan ikatan dengan keluarga. Warga Filipina mengadakan jamuan makanan dengan keluarga dan teman-teman untuk memperingati hari ketika Emilio Aguinaldo mendeklarasikan kemerdekaan Filipina dari kekuasaan Spanyol selama berabad-abad. Perancis, 14 Juli Setiap tahun, negara Perancis merayakan kemerdekaan atas penindasan kerajaan tirani pada tanggal 14 Juli. Perayaan ditandai dengan parade militer di Games Elisis. Tradisi parade militer dalam memperingati hari besar kemerdekaan ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Yang menjadi tradisi adalah parade militer dan pesta kembang api menjadi ritual yang wajib bagi warga Perancis. Mencoba sesuatu yang unik, masyarakat menghadiri salah satu pesta yang diadakan kelompok pemadam kebakaran. Ini adalah tradisi baru di Perancis di mana Stasium Pemadam Kebakaran membuka pintu mereka bagi masyarakat untuk menari, minum, dan menyanyi bersama. Petugas pemadam menggunakan selagam mereka dan seringkali mereka tampil secara langsung untuk menghibur pengunjung. Ukraina, 24 Agustus Bangunan kuning dan biru menghiasi seluruh negeri menciptakan suasana yang meriah. Jalanan akan dipenuhi dengan orang-orang yang berdandan kosum tradisional Ukraina. Perayaan dimulai pada tanggal 23 Agustus dengan istilah Hari Bendera atau Flag Day untuk memperingati upacara pengibaran pertama bendera nasional di tahun 1990. Pada pagi hari di tanggal 25 Agustus, perayaan di ibukota ditandai dengan layanan di katedral St. Sofia di Kiev yang dihadiri Presiden Ukraina. Yang menjadi tradisi adalah orang-orang mengenakan visi vankah, yaitu pakaian tradisional Ukraina dan bergabung dengan kerumunan di jalan lift tempat budaya Ukraina. Berbelanja barang-barang tradisional Ukraina di Rindok Square sebelum melanjutkan perjalanan ke Festival Vlokore International yang menampilkan berbagai pertunjukan seni dan pameran tahunan serta basar makanan tradisional yang lesa. Israel Israel Tanggal bervariasi Tanggal 5 liar pada kalender Ibrani Sekali setahun, rangsang Israel berkumpul di kundung Herz Jerusalem untuk menghadiri upacara resmi. Acara ini mendandai berakhirnya Yom Haskaron atau Memorial Day dan awal dari Yom Ha'atzmaut atau hari kemerdekaan dengan menyalakan 12 obor sebagai lambang 12 suku Israel. Masyarakat Israel merayakan hari deklarasi kemerdekaan dari Inggris dengan mengadakan jamuan keluarga, pesta musik, dan doa bersama. Orang-orang juga berdatangan ke tempat nasional. Yang menjadi tradisi adalah, liburan hari kemerdekaan dianggap sebagai perayaan sekular, di mana acara keagamaan diadakan sepanjang hari. Yang paling terkenal adalah Kuis Alkitab Internasional. Kompetisi ini digelar di kota Jerusalem mengenai akitab Yahudi atau Tanah yang melibatkan siswa sekolah menengah di seluruh dunia. Peru, 28 dan 29 Juli Satu hari tidak cukup bagi rakyat Peru untuk merayakan hari kemerdekaan mereka sehingga mereka mendedikasikan dua hari. Hari pertama tanggal 28 Juli, di mana Cus de San Martín memproklamasikan kemerdekaan Peru. Hari kedua tanggal 29 Juli, di mana Peru menjadi tuan rumah perayaan untuk menghormati angkat persenjata dan polisi nasional. Yang menjadi tradisi adalah, orang-orang tiga lebih awal di Mirafores, pusat kota 5. Di sana terdapat parade orang yang memakai kostum warna-warni disertai dengan alunan tabuan dam yang energi. Australia, 26 Januari Festival, konser, pertemuan keluarga, piknik dan barbeque adalah perayaan khas yang dilakukan oleh warga Australia untuk mengingat protes pertama bendera Inggris di Sydney Golf. Yang menjadi tradisi adalah, setiap kota utama di Australia memiliki cara unik tersendiri dalam merayakan hari libur nasional. Sydney melakukannya dengan lomba perahu terkenal di dunia. Perth dengan pertunjukan kembang api kolosal. Melbourne dengan acara rakyat maretnya untuk merayakan keberagaman bangsa. Selama itu, orang-orang berjalan bersama dengan kostum warna-warni untuk merayakan kesatuan Australia. Di seluruh negeri, banyak diadakan konser-konser dengan berbagai genre. Indonesia, 17 Agustus Di pagi hari, mata seluruh rakyat Indonesia berada di Istana Negara di mana upacara bendera diadakan secara hikmat untuk menghormati Republik. Siswa sekolah dari seluruh negeri dipilih secara hati-hati oleh pemerintah untuk melakukan penghibaran bendera pusaka. Segera setelah upacara, warga biasanya turun ke jalanan untuk melihat pawai budaya dan menikmati konser musik. Yang menjadi tradisi adalah kegiatan lomba-lomba tradisional diadakan untuk memperingati hari kemerdekaan. Salah satu lomba yang terkenal adalah panjat pinang. Orang-orang ditantang untuk memanjat pohon palem yang telah diolesi minyak dengan harapan meraih hadiah yang telah ditempatkan di bagian atas. Panjat pinang melambahkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari para penjajah. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.